Pemirsa Ustadz Abu Bakar Bashir tiba di Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngeruki, Sukoharjo, Jawa Tengah. Setiba di Kompleks Pondok Pesantren, Ustadz Abu Bakar Bashir belum menjadwalkan kegiatan atau bertemu tabu. Ustadz Abu Bakar Bashir tiba di Kompleks Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngeruki, Sukoharjo, Jawa Tengah, sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Ustadz Abu Bakar Bashir tiba setelah menempuh perjalanan darat sekitar 8 jam dari Lepas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Kedatangan disertai sejumlah kendaraan dari pihak keluarga dan tim kesehatan. Abu Bakar Bashir langsung masuk ke Kompleks Pesantren dan menuju ke masjid di area Kompleks Pondok Pesantren untuk melanjutkan sholat. Putra Abu Bakar Bashir, Abdul Rohe, menyebutkan saat ini belum ada agenda kegiatan karena akan beristirahat setelah menempuh perjalanan. Sampai sekarang tidak ada agenda untuk itu. Kita masih belum mengagendakan, ada pertemuan yang sifatnya besar. Agenda selanjutnya, Ustadz Abu? Agenda selanjutnya, ini Ustadz Abu intinya adalah istirahat di rumah. Karena ya bagaimanapun ini setelah perjalanan jauh, saat ini Alhamdulillah kondisi fisiknya baik. Kita tidak tahu setelah ini beberapa waktu biasanya mungkin nanti ada efek-efek dari perjalanan jauh dan capek yang ada ini. Mudah-mudahan sih kita berap, tidak ada apa-apa. Tapi intinya sekarang memang kita lebih fokus pada kesehatan. Sebelumnya, Abu Bakar Bashir keluar dari lapas kelas 2, Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Abu Bakar Bashir keluar lapas sekitar pukul 5 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Abu Bakar Bashir dinyatakan bebas murni setelah menyelesaikan masa pidana selama 15 tahun, dipotong berbagai remisi selama 55 bulan. Tim Liputan Ainews melaporkan.